Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya Mas Nuh Diri Polyimitation Indonesia Pada kesempatan kali ini Mas Nuh akan mengajarkan kepada Anda Bagaimana nanti Anda Bisa semakin lihai, semakin mahir Ada beberapa hal Yang wajib Wajib Anda paham Sehingga nanti Cara mengimitan Anda itu tidak monoton Tidak dengan cara yang Yang gitu-gitu saja Semoga jika Anda ingin menjadi Seorang yang benar-benar Memahir ahli hipnotis Kalian simak videonya dari awal Sampai selesai Seperti biasa sebelum saya melanjutkan videonya Buat teman-teman yang belum subscribe Ada back-nya Anda subscribe disini Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Buat kalian yang mau membeli e-book Buat mahir hipnotis Atau buat Anda yang ingin Tergabung kelas pelatihan saya Morbi A-nya ada disini Di kolom video Atau Anda bisa baca di deskripsi yang ada di bawah video Buat Anda yang baru pemula Belajar Dan mempraktekan Dengan cara yang Yang gitu-gitu saja Cara-cara yang Mainstream Saya akan mengajarkan cara yang Anti-mainstream Apa itu anti-mainstream Mas Nug Cara yang luar biasa Cara seorang yang benar-benar ahli Oke maka Kalian harus menonton videonya ini Ini sangat penting Terutama buat kalian yang Sudah belajar Tapi gak pinter-pinter Tidak ada peningkatan Tidak ada Penambahan skill Yaitu Ada satu rumus yang Harus kalian mengerti Ketika kalian ingin menghimer tes Buatlah yang namanya Metafora Oke Kita bahas apa itu metafora Metafora di dalam Dalam ilmu hipnotis Tentu saja Hal yang sangat penting Yang harus kalian Kuasai Metafora Kalau zaman Anda semua sekolah Zaman masih SMP kan masih Diajari dulu ya Bahasa Indonesia Ada perumpamaan Namanya itu metafora Seolah-olah Bagikan Laksana Itu namanya Metafora Jadi kita menggambarkan Sesuatu Dibandingkan Atau diserupakan Dengan sesuatu yang lain Tentunya Diberikan makna Diberikan Meaning Di sana Diberikan value Kemarin saya Nge-upload video-video yang Praktek hipnotis ya Meskipun video lama Itu kan Kalau kalian cermati Saya menggunakan Beberapa kata Yang mengandung Metafora Perumpamaan Seorang yang Dikatakan Sudah sangat mahir Menghipnotis Selalunya Pola bahasanya ini Kalian amati Menggunakan Metafora Jadi tidak langsung Tidak langsung To the point Itu tidak Tapi menggunakan Metafora Karena bahasa Metafora ini Memang Bahasa yang Tidak mudah Untuk dikenali Oleh pikiran Sadar Ya tidak Dikenali Tidak gampang Terdeteksi oleh Pikiran sadar Sehingga bahasa Bahasa-bahasa Metafora itu Langsung masuk Ke Balas sadar Menelinap Kesana itu Dengan halus Dengan Tersembunyi Dengan terselukum Jadi Kalian ketika Mau menghipnotis Gunakanlah Pola bahasa Metafora Seolah-olah Seumpama Misalkan Laksana Bagaikan Gitu-gitu ya Itu coba Kalian kembangkan Ya saya berikan Cluenya nih Misal Kalian ingin Menghipnotis Untuk menghilangkan Nama Orang Gitu kan Itu Untuk permainan Seolah-olah Kalian Ya Dengeran saya Seolah-olah Kalian meminjam Namanya Oke Meminjam Yang ada di pikirannya Kalian ambil Pinjam Namanya Oke Terus kalian Sembunyikan Atau kalian Tiup ke udara Semakin Naik 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 Hilang Lenyap Saat namanya Sudah hilang Lenyap Otomatis Ya Orang yang Hilang Juga Namanya Dia akan Tidak bisa Mengingat Itu adalah Contoh Metafora Kalian bisa Mengembangkan Dengan kreativitas Kalian Jadi seorang Penghipnotis Itu bukan Orang yang Clutter Clutter Lug Artinya dimakan Mentah-mentah Materi Tidak Mereka adalah Orang yang Sangat kreatif Mampu Mengembangkan Membuat Storytelling Yang bagus Membuat Pola bahasa Yang bagus Yang keren Dengan Disertai dengan Bahasa-bahasa Ajaib Yang mengandung Unsur Metafora Ditambah dengan Bahasa tubuh Body language Semuanya itu Berperan Maka Kalian harus Sering praktek Ya Tentunya praktek Dengan Cara yang Berbeda Cara yang Baru Jangan Cara yang Lama terus Kalian Gunakan Ini Kalau kalian Menggunakan Cara yang Lama terus Tidak ada Penambahan Peningkatan Kemampuan Ya Begitu-begitu Saja Nah Video ini Tentu akan Dipahami Buat kalian Yang sudah Belajar Sudah bisa Hipnotis Tapi masih Kategori Cara Hipnotis Masih Yang Kuno Cara Hipnotis Yang Belum Update Maka Saya Berikan Update Disini 2.0 Kalau Zaman Dulu Sekarang Saya Update Menjadi 5.0 Ya Yang Terbaru Jadi Gunakan Cara-cara Itu Jika Kalian Memahami Apa yang Saya Berikan Di video Ini Kalian Akan Semakin Cerdas Semakin Pintar Semakin Hebat Tapi Jika Kalian Belum Paham Jangan Dipaksa Paham Mumet Ngeluh Pusing Kalau Kata Khusutur Ini Jika Kalian Tahu Jawaban Atas Masalah Ya Gak Asha Dipikir Kalian Tahu Ngapain Dipikir Dan Jika Tidak Semoga Ini Bermanfaat Buat Anda Semuanya Yang Menonton Video Ini Salam Dari Salam Hormat Ya Sampai Jumpa Di Kelas Paken Saya Salam Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye Bye